Intro Beralamat di Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terdapat sebuah tempat usaha yang dinamakan Workshop Meja Antik Pemiliknya adalah Herman dan Ropi Herman awalnya bekerja sebagai pemotong pohon Sebagai upahnya, Herman pun mendapatkan kayu-kayu hasil potongan tersebut Pekerja dituput sebenarnya bila ada permintaan warga yang takut pohon tersebut tumbang mengancam keselamatan warga setempat Kayu tersebut pada awalnya hanya digunakan sebagai kayu bakar Herman kemudian berinisiatif mengolah kayu tersebut bernilai ekonomi Awalnya hasil kerajinan itu hanya untuk koleksi pribadi Seiring berjalannya waktu, hasil kerajinan kayu Herman mulai didiri keluarga sekitar hingga akhirnya terpromosi luas dari mulut ke mulut Orderan pun datang dari para kolektor dan kalangan medengah Bersama rekannya Ropi, Herman mulai serius menekuni usaha ini Jadi nama Tunggolkoy setelahnya workshop meja antik Jadi bahan-bahannya kami dapat Kadang-kadang ada orang yang mahu pahannya Kayu itu dari perkantoran Jadi yang besar-besarnya kita olah jadi meja atau jadi basi Jadi misalnya Membantu pemerintah dalam mengolah limbah Ini kan termasuk kayu-kayu yang rabah-rabah itu kan masuk limbah Jadi kami olahlah menjadi bahan jati Kemasarannya itu orang yang datang ke Siko Kami tidak ada yang mau por-por kalwa itu tidak ada Misalnya masuk-masuk ke toko-toko lain tidak ada Jadi orang itu yang penatik ke Siko Bahan untuk menjaga sukonya disitulah letak ke masarannya Hingga kini kerajinan kayu Herman dan Ropi Mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan warga sekitar Kita untuk memanfaatkan bahan yang ada Untuk menambah income kami dan masyarakat setempat Yang kedua kami berusaha berkarya Untuk kota Padang Kota Padang khususnya dengan hasil kadang kami bisa bermanfaat dan bisa dipakai sama masyarakat kota Padang Jenis kayu yang diolah pembuatan meja ini ada beberapa jenis Di antaranya Mahoni, Lansano, dan Akasia Herman dan Ropi tidak memasang harga pasti alias tergantung kesepakatan dengan pembeli Yang berasal dari luar Padang hingga provinsi tetangga Rata-rata harga satu unit meja ini berkisar 1 hingga 10 juta rupiah Radieka Putra, Padang TV